luar biasa sekali apa yang bisa kita ambil dari Pak Kolek ternyata kisahnya itu sangat beragam pemeriksa Nah sekarang mari kita lanjutkan lagi kita kore lagi sampai apa saja sih yang kisah-kisah inspiratif yang sudah dialami oleh seorang owner dari Kampung Coklat penggokan asistik tidak ada yang instan di dunia ini memberikan gambaran ketika dijatuhkan mulai bangkit-mulai jatuh lagi bangkit lagi itu tidak ada yang instan Pak ngaji ngorin tadi kembali Coklat dilanjutkan Coklat tadi harus dijual ke Malang ya pinjam yang pakai speednya motor ya toh berani 800.000 itu besinya cukup inspirasi apa lagi yang lanjut jadi dari setelah Coklat usai jual lagi itu saya muncul inspirasi kalau saya gambarkan dengan luasan tanah yang seperti itu yang sebesar itu udah ada jengkelsatus ya satu setelah itu enggak ada eh 1400 meter ya sekitar itu itu enggak ada itu hasilnya segitu itu kalau saya hitung-hitung dengan menanam padi di di sawah dengan luasan seperti itu masih sumbut coklat itu makanya saya harus cari ilmunya ini cari ilmunya akhirnya saya banyak belajar di PTPN 12 waktu itu Pak Gunawan sebagai anu saya datang ke sana Pak saya ingin magang jadi magang saya ikut kerja supaya bisa tahu bagaimana merawat coklat setelah itu saya lanjutkan di pusit Koka Jember disana ngawulo disana setelah itu saya pulang dan dapat ilmu untuk pengembangan itu harapan saya harapan saya saya akan membuat bibit yang banyak kemudian saya sebarkan ke masyarakat terus nanti dua tahun sampai Mojokerto ya waktu itu ya sampai Mojokerto sampai mana penyebaran itu sampai Madiun Terenggalek yang paling banyak di Terenggalek sana dipitar sendiri di Malang Selatan itu banyak dan Mojokerto hari ini yang besar-besaran juga di Kediri Ngawi ya hampir semua kabupaten lah ini ini saya jadi setelah sehat dan pada saat itu saya pinjem sepeda motor mertua pinjem lagi ya Pak Iya karena belum punya saya tuh mulai punya sepeda motor tahun 2007 jadi belum lama sebelum lama ya sebelumnya saya sewa jadi ini 2007 2007 sebaru lama itu sebaru iya tapi dengan kerja keras ya ya memang biasanya saya bisa membeli mobil tapi enggak kuat beli motor ajalah hahaha saya beli mampu beli kapal tapi beli mobil aja hahaha gaya nggak apa-apa sekali-kali sombong itu diperlukan nggak kita kita sudah sohkip jadi itu lah saya memutuskan bapak coklat sedih asli ya 2007 baru punya peda motor ya siap itu itu bisa saksi hidup masih banyak dan jadi waktu itu suka solawatan betul-betul saya sampai sekarang sampai sekarang jadi kenapa saya mengambil coklat di pikiran saya gini eh coklat tidak semua orang nanam artinya memang tanaman bukan asli tanaman Indonesia jadi harus ada teknis-teknis tertentu untuk menanam artinya kalau kita berpikir sebagai kompetitor untuk bersaing itu jelas lebih sedikit tapi sebenarnya tidak sulit kalau tahu ilmunya dan seperti itu itu di bidang pengembangan di perdagangannya suh juga sama coklat harganya ikut dolar jadi fluktuatif setiap melakukan harga coklat dunia jadi hitungnya gimana ngitungnya jadi gini ini pada saat itu dibeli di Malang pada saat itu 9000 dan saya telepon di pelabuhan itu Rp16.000 jadi Malang ke selisihnya cuman 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 malang jual-jual dari mana Pak itu kok tiba-tiba ada inisiatif nelfon ke okil ya waktu saya di waktu saya di pusit Kocumber pada saat itu banyak dikenalkan dengan pelaku-pelaku espo esportin itu dikenalkan dan saya telepon dengan salah satu PT besar esportir lima besar dunia itu saya telepon namun saya punya semangat pada saat itu yaitu yang menginspirasi kenapa samil terus kedua ketiga ya coklat nggak ada yang nggak senang coklat dan perlu diketahui bahwa tanaman coklat adalah tanaman tropis kalau orang luar negeri ngomong coklatnya paling enak itu pohon besar karena Indonesia itu sekarang posisinya produsen biji coklat terbesar dunia nomor dua selakan setelah Gana eslah Pantai Gading setelah Pantai Gading Indonesia baru Gana nomor tiga nomor tiga ini ini barusan kesalib di tahun 2015 kemarin ini kalau pengembangan coklat ini seperti ini pengembangan sekitar 8 persen per tahun produksi Indonesia itu tahun 2020 Indonesia akan menjadi nomor satu dunia luar biasa dan bukan sekedar besarnya ya tapi kualitas bersaing makanya kalau kita di posisi nomor tahun 2021 itu akan mengendalikan harga dunia dan kemana-mana kita selalu bisa bisa-bisa itu kalau negaranya bener ya kalau negaranya bener-bener berkibar ya ya jadi mungkin tahun 2020 saya juga kembali lagi ya hahaha hahaha tapi udah enggak begini mungkin ya baik baik makasih kemudian waktu itu coklat sudah sukses hatinya pembeli besar coklat itu memang di mana-mana waktu itu kiosanto soya cukup besar sekali artinya memang tidak ada tandingannya keluarga saya di kediri aja jualnya juga ke kemana jualnya kekat demangan waktu saya sudah bolak-balik itu mau belok itu nggak jadi-jadi saya lihat nanti soalnya tutup saya masih ingat mobilnya untuk sudah besar jadi Opel Blazer tahu digali di depan itu gaya gitu ya kerennya apa namanya Opel Blazer terus kemudian Pak Khalid inspirasi dari apa namanya memulai produk-produk coklat itu katanya olahan itu setelah menghitung atau setelah dibanding kemana atau belajar dimana olah-olah itu tadi saya sejak tahun 2005 mengembangkan menambah dibetis kemudian kita salurkan ke petani terus kemudian petani akhirnya panan menjual ke kita semakin banyak semakin banyak saya banyak kenalan juga dengan pabrikan-pabrikan termasuk pabrikan yang terbesar lah di Indonesia yang di Bandung sana sering saya kalau kalau ada di pabrik itu ada kegiatan ulang tahun atau saya selalu undang dari situlah saya melihat ternyata di pabrik coklat yang besar-besarnya kelas dunia itu juga biasa mesinnya mesin-mesinnya juga artinya enggak terlalu canggih lah seperti seperti mungkin orang bayangkan pangkai conveyor semua dan enggak jadi cukup biasa saya beranggapan kenapa membuat coklat seperti ini aja kok hanya perusahaan-perusahaan tertentu dan ini bisa dibuat di Indonesia kan biji yang jelas punya masyarakat kalau kita agak berpikir kangelan didik beli mesinnya harus kemudian kita olah sendiri orang Indonesia coklat akan murah dibelinya akan dengan murah dan enak murni artinya tanpa campuran bahan-bahan tertentu dari situ saya berpikiran untuk iso-iso-iso dan ya karena banyak teman aja termasuk panasnya sih jadi banyak temen banyak relasi yang memberikan support temannya Bapak Jolot itu mulai dari mohon maaf ya, peniman sampai pejabat bahkan kalau tidak salah Pak Haji Rianto, bupati kita ini waktu di wakil bupati, jualan coklat sendiri ya, betul itu Pak jadi Pak Rianto itu selain seorang pejabat, ternyata gak geng sih petani coklat juga petani coklat, itu jualnya ikut, ya jualan ke pakalit jualan coklat itu coklat itu gak biasa kita apresiasilah jadi segala kalangan itu dirangkul dan menjalin hubungan baik kepada setiap orang jadi kalau saya gak merangkul apa yang ada manfaat dari sisi kita ya kita selahkan yang jelas, waktu itu ya sampai sekarang ya, itu harga coklat tertinggi memang, jadi harganya jujur ya misalnya dari rumah itu angan-angannya itu harga 15 ribu dibawah kampung coklat eh, jadinya 23 ribu 24 ribu gitu kan, kaget kan jadi kalau jadi kalau saya pengalaman sebelum saya bisa membawa sendiri ke pelabuhan saya tuh kan banyak store ke gudang-gudang yang lain itu selalu gini dikasih pelabuhan harga tinggi terus kemudian ada potongan kan gitu itu sebagai petani gelo ya kalau dipotong sudah menganggarkan capek-capek kalau saya dibalik jadi kebanyakan petani kadar airnya masih tinggi makanya kita harga umpama pelabuhan harga pelabuhan itu 30 kita kasih tahu harga 27 jadi dia berangkat dari rumah anggarannya 27 tapi kalau lebih bagus lebih kering lebih kualitasnya jamurnya juga kecil itu pengalaman kita naikkan jadi kita balik-balik lah karena kita pernah jadi petani kita pernah jadi pedagang jadi pengalaman-pengalaman sayang dari petani dan pedagang itu tapi pengalaman selama ini coklat terbaik di tanah Jawa itu dimana? hampir sama kabupaten daerah-daerah tentu itu baik dibandingkan dengan penduduk keluar Jawa misalnya Sumatera atau Kalimantan jadi gini tidak bisa kita mengeklaim coklat mana yang terbaik karena contoh Blitar Blitar itu daerah potensi kalau dulu di daerah Blitar Utara Blitar Utara secara kuantitas jadi banyaknya barang itu memang Blitar Utara tapi kualitas itu justru malah Blitar Selatan yang tidak terduga karena tanah struktur tanahnya itu lempung ya istilahnya atau tanah greges ya yang lampung campur batu ternyata itu menghasilkan coklatnya malah randemennya bagus gemuk-gemuk gitu berarti dalam angan-angan Pak Haji Kolit dulu waktu jualan coklat ini bagaimana karena coklat belum dikenal ya coklat belum dikenal itu merancang bagaimana bikin pusat pendidikan yang semua orang bisa masuk mensosialisasikan bahkan sampai sekarang salah-salah-salah bibit kalau tidak dikasih aja juga sih iya kan kalau gitu besok saya kesana Pak oh monggo monggo jadi mereka berwisata ke kampung coklat belajar tentang pengolahan kampung coklat termasuk ada cooking class termasuk penanaman dan sebagainya itu juga mendapatkan hasil kemudian setelah itu mereka akan menanam di rumah hasilnya juga dihual lagi kepada kampung coklat atau yang lain yang mana yang lebih baik itu akan mengedukasi bahwa kita itu jauh lebih baik produksi dari pada tanaman-tanaman yang jadi satu pohon kalau enggak salah satu bulan itu berapa Pak Rid satu pohon sekitar lima setengah kilolah setengah kilolah itu berarti berapa nilainya berapa nilai setengah kira kalau hari ini harga 30 sekitar 15 ribu satu pohon kalau punya 100 pohon itu tengok-tengok sudah dapat penghasilan satu setengah cinta ini sangat sangat menarik utamanya untuk teman-teman kita atau sebelum kita yang masih ada di perantauan daripada kerja di sana mending tanam pohon coklat duduk manis itu sambil gue apa namanya buku dan seperti itu kan begitu tapi kuncinya memang harus ilmu kalau ingin tahu ilmunya di pohon coklat tapi kalau saya lihat Pak Haji Kolik ini cerdik cerdik dan menyiasati satu hubungan dan menciptakan satu rantai hubungan antara produsen petani dan apa ya jadi Bapak ini menciptakan satu rantai yang tidak bisa putus gitu ya Pak bukan bukan cerdik ya tetapi beliau ini memahami atau menjiwai sebenarnya ngalir aja sebenarnya sebuah mungkin saking cintanya sama si coklat Pak Haji Kolit sekarang ini karyanya berapa jumlahnya per hari ini 360 360 jadi Pak Haji Kolit ini dalam satu bulan menggaji 360 karyawan belum termasuk supplier UKM ada berapa UKM yang masuk di sana tercatat 134 jenis varian varian yang jumlahnya 134 jenis varian untuk apa namanya untuk coklat sebagai produsen jadi tampung Pak Kolit itu gimana sistemnya itu pemindahannya jadi kita sistemnya sederhana sekali jadi tidak ada istilahnya pokoknya sampel didatang di kita terus kemudian kita evaluasi bareng-bareng selama dia respon dengan evaluasi kita mungkin packing rasa terus kemudian standar ya standar kontinuitas yang paling utama adalah mental sebenarnya jadi kadangkala kalau kita ini seperti ini kurang seperti ini kalau dia itu mentalnya sudah bisa dibina ya dia akan memperbaiki dan menerima itu tapi kalau enggak tapi kalau enggak biasanya memang agak sulit mental tempe dan tidak modal sebenarnya karena dikit-dikit kalau orang ditanya mau buka usaha UKM itu kan modal modal enggak memang mungkin dari dinas dan dari manapun mental SDM inilah yang dari itu yang utama jadi mulai dari botok 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 aja ada 6 botok kalau enggak salah botok apa aja Pak Haji jadi ada pindang botok Lantoro botok Kemangi terus kemudian jamur jeruan terus satu lagi tempe botok tempe jadi untuk restorasinya itu memang semuanya dari masyarakat masyarakat menarik sekali sayang waktunya juga harus ada yang lewat lagi pemirsa rasanya seperti tidak sabar ya ingin terus-menerus mengorek satu ilmu dari Pak Haji Kolek ini tapi ada pesan-pesan yang harus kita sampaikan sebentar lagi terima kasih terima kasih selamat menikmati